Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa ratusan pelajar sekolah dasar di Mamuju, Sulawesi Barat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Uniknya pelajar yang telah divaksin, mendapatkan hadiah buku tulis dan makanan ringan atau snack. Sebelum melakukan vaksinasi COVID-19 sejumlah siswa sekolah dasar yang telah mendaftar, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari riwayat penyakit sampai tekanan darah. Uniknya, untuk memberikan motivasi semangat, siswa yang telah divaksin mendapatkan hadiah dua buku tulis dan sekantong cemilan berisi biskuit, susu, dan permen coklat. Pemerintah Kabupaten Mamuju diketahui saat ini terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi anak lantaran capaian yang masih rendah berada pada 19,74 persen untuk dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua baru berada pada 4,93 persen dengan target sasaran 32.546 orang anak. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi yang ikut memantau proses vaksinasi mengatakan capaian target vaksinasi anak masih rendah di Mamuju disebabkan oleh banyaknya orang tua yang masih mempercayai berita hoax terkait efek pasca vaksinasi. Inilah peran semua pihak untuk bisa mengedukasi para orang tua bahwa vaksin itu sangat penting agar kita juga untuk anak-anak bisa bersekolah secara offline di sekolah tidak online lagi. Nah kalau pencapaian vaksin kita rendah tentu kalau banyak kasus positif ya kemungkinan anak-anak bisa sekolah online lagi. Diharapkan capaian vaksinasi untuk anak 6-12 tahun bisa segera tercapai agar proses tatap buka di sekolah tetap berjalan. Dari Mamuju, Frendi Kristian, Ainews, melaporkan.